Intro Taat dan setia kepada Tuhan Saut Tawarik 28 ayat 8 dan 9 Maka sekarang, di depan mata seluruh Israel, jemaah Tuhan, dan dengan dengar Allah kita, Aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menuduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Dan engkau, anakku Salomo, kenalah alahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan melidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi, jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuah engkau untuk selamanya. Pesan terakhir, Raja Daud kepada anaknya Salomo, agar ia dapat melanjutkan pembangunan bayi suci, ialah agar Salomo mengenal Tuhan, melayani, dan mencari dia dengan tulus ikhlas dan rela hati. Satu, mengenal Tuhan artinya memiliki pemahaman praktis tentang diri dan jalan-jalannya serta hidup dalam persekutuan erat dengan Tuhan dan firmannya. Dua, melayani Tuhan berarti mendambakan kasih karunia, kuasa kerajaan, dan kebenarannya. Sedemikian rupa, sehingga kita yang tiasa berdoa untuk kehadirannya yang aktif dalam kehidupan kita dan dengan sungguh-sungguh berusaha mentaati kehendaknya. Syarat untuk mendirikan kerajaan Salomo, ialah hidup yang taat dan setia kepada Tuhan. Pada mulanya, Salomo memperhatikan nasihat ayahnya, tapi kemudian dia meninggalkan Tuhan. Marilah, kita juga belajar dari nasihat Daud, yaitu untuk taat dan setia kepada Tuhan sampai kepada akhirnya. Semoga Tuhan Yesus memberkati.